bismillahirrohmanirrohim kita akan live match Liga 2 live streaming score live reaction VSMS Medan VS KS3 naga pertandingan akan dimulai di pukul 15.15 jangan lupa kalian stay disini dan jangan lupa like dan subscribe sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati 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 Ilham Fatoni Gulam buang bola Nikamalau Sangat berbahaya Pergerakan dari Nikamalau Yang harus diamankan Dengan sebuah challenge sliding Dari Joko Susilo Sambil tersenyum tadi Nikamalau Sedikit terhentak mungkin Dengan sliding keras namun fair Yang dilakukan oleh Joko Susilo Untuk mengamankan bola Salifuddin Hidayatullah Bola diamankan oleh Hamdi Sula Ilham Fatoni coba Rebut possession dari Roberto Foutnini tadi Rahmat Hidayat memasuki area pertahanan Dari Tiga Naga Bergerak masuk mencari ruang tembak Tandukan dari Fatoni Dan juga Anis Nabar Sambil terjatuh tadi Luang belum berakhir bagi PSMS Medan Dan cutback Dan kembali satu sepak Dan akhirnya berbuah goal Bagi Iman Budi Hernandi Dalam debutnya bersama PSMS Medan Memberikan satu goal Yang tentunya sangat didamat tercetak Di awal Yang lima menit berlalu PSMS Medan Dan sebuah kanan Yang digunakan oleh Rahmat Hidayat dan juga Ilham Fatoni Berujung goal Yang sangat apik Dilesakan oleh Iman Budi Hernandi Membuat PSMS Medan unggul Goal Iman Budi Hernandi Ilham Budi Hernandi Mantap Goal PSMS Medan satu KS Tiga Naga kosong Di kota penalti Di kota penalti Ini satu Ada yang lain Nanti Jual Gual Gual Tercetak Ada di fleksi Tadi yang merubah Alam bola Menipu penjaga Gawang Januardi yang tidak berkutik Untuk bisa menyelamatkan bola Sepakan positif Yang dilepaskan oleh Iman Budi tadi Akhirnya di awal Laga kali ini Membuat PSMS Medan Unggul atas KS Tiga Naga Disambut Dengan begitu Hanya berujung Kendangan gawang Bagi Tiga Naga Satu kesulitan Sudah dihadapi oleh Ilham Nur Dimana memang Tusukan-tusukan Dari para pemain agresif Di sektor penyerangan Bagi PSMS Medan Di pembuka Babak pertama ini Benar-benar menunjukkan Tajik mereka Kita lihat kembali High pressing Dari Iksan pertama 7 menit berlalu Di Kaharudin Nasution Pekanbaru Keunggulan sudah Didapat oleh Ayam Kinantan Melalui upaya Sepakan Yang terkena defleksi Dari Iman Budi Hernandi Tadi Terlepas kepada Anis Nabah Iman Umpan Masih Mampu dihalal Iman Budi Berjibaku lagi Golem Rahmat Hidayat Memenangkan Tendangan Bebas Ketika Golem Tadi Nampaknya Menyentuh bola Dengan Tangan Tendangan 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 dan Isar pertama, umpan datar kaki kiri Anis Nabi Goal kedua dan inilah dia saat simpian yang benar-benar dinamakan Asar yang bisa di SMS Bidahan dimana pressure total yang mereka gelakan membuatkan 2 goal cepat membuat tersungkur karena 3 laga di bawah 8 menit 2 goal tercetak dan kali ini adisi tambahan keunggulan bagi ayah Kinantan adalah upaya sepakan cantik yang dilepaskan oleh Anis Nabi tidak awal tajam menuju sudut yang sulit digapai oleh penjaga gaman Yanuardi membuat SMS Bidahan seolah bermimpi mereka mampu unggul cepat dengan 2 goal kilat yang terjermus masuk ke gaman KS3 Naga lagi luapan emosi rasa lega dari PSMS Medan kembali lagi Minra Harcu yang terlihat disana di teknikal area terus meneriakan komando bagi anak asunya Anis Nabar bikin sedikit tertawa tipis mantap 2-0 Anis Nabar dan SMS Medan dalam keunggulan dari PSMS Medan di laga kali ini di menit ke sembilan Yohanis Nabar mantap Tersetrak terkejut rasa khawatir tentunya mulai yang bisa ngepulai dari KS3 Naga anak Medan anak Medan ini kan Tidak dianggap sebagai pelanggaran ada reaksi dari seorang pemain Tiga Naga tadi yang tidak percaya langgaran tidak diberikan iksat pertama pemain yang hafal betul dengan keadaan Stadion Tidak dianggap sebagai subscribe karena tentunya berlagah bagi PSPS Riau Ilham kembali harus kerja keras memang Joko Susilo lebaran bola kepada Hamdi Sula wingback kanan dengan agresi luar biasa menopang aksi dari Rahmat Hidayat Budi tadi membali Rahmat Hidayat Hamdi Sula membas Afiful Huda melebar Joko Susilo Saiful Ramadan semakin nyaman memainkan bola pada pemain PSMS Medan sama passing tadi Saiful Ramadan dan ada sebuah pelanggaran yang baru saja dilakukan tadi Erina Soka lebarkan bola ke sisi kiri disambut Anies Nabar pergerakan apik dari Isan Pratama kembalikan bola kepada Saiful Ramadan oh sangat luar biasa agresi dari Saiful Ramadan yang harus dihadang dengan semua blok dari Ilham Nur tadi benar-benar bernafsu untuk terus menambah koleksi go mereka PSMS Medan tidak lagi ingin mengulang satu keadaan dimana mereka dikejutkan dengan penampilan tiga naga yang mampu menahan imbang ayam kinantan di pertandingan pembuka grup ini Iman Budi yang debunya bagi PSMS Medan begitu mengesankan tendangan sudut Anies Nabar tadi dan satu peluang hampir dibangkatkan oleh Afiful Huda Joko Susilo Elina Soka agresi luar biasa dipertunjukkan oleh Ilham Fatoni dan kawan-kawan mampu diputus tadi satu skema tekanan yang terus coba dicetak oleh PSMS Medan Elina Soka Iman Budi Otro Dada dari Rahmat Hidayat Roberto Regaldo pulang melebar ke sisi kiri langjaran terhadap Niko Rahmat Hidayat tadi lakukan satu foul terhadap Niko menit ke-13 PSMS Medan sudah unggul dua gol dicetak oleh gol Imam Budi Ramadhan kali ini dengan berujung melakukan selesai telah Fatoni tadi di bawah tekanan satu kesalahan sendiri dari para pemain tiga naga salah umpan kapten tim gulam rahman kontak pada bagian wajah tadi langgaran tiga naga berupaya bang di tiga naga ini satu peredaran bola para pemain tiga naga bagi para pemain gagal upaya dari Niko kelemparan ke dalam panjang dilakukan satu pergerakan dari gulam rahman mampu ditutup oleh Iman Budi sang pencetak goban buka bagi PSM sepedaan sebuah debut yang tentunya tidak pernah dilupakan oleh Iman Budi sudah begitu positif adisi dirinya untuk squad ayam kinantan satu peluang tekanan sepakan jarak jauh berbahaya memetur tiang gawang tadi satu upaya fantastis dan akhirnya gol tercetak gol 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 yang sangat 21 KS3 naga ngegolin mantap di menit 20 eh di menit kecil keunggulan dan PSMS medan gol KS3 naga seru ini sangat luar biasa mementur tiang gawang rebound yang agresif dilakukan dan ini dia saat aksi sepakan dari Syarifuddin Hidayatullah yang membuat terkejut penjaga gawang Sendri Johansyah dan kemudian satu tendangan berikutnya tidak mampu digapai oleh Sendri Johansyah di Livio memperkecil keunggulan dari ayam kinantan dan kelemahan dari PSMS medan kembali dieksploitasi ini dia satu sepakan bola bergerak menukik di udara tadi usaha dari Syarifuddin Hidayatullah dan dengan cepat bola kedua disambut oleh di Livio yang membuat tiga naga menghidupkan peluang mereka kembali di laga kali ini game on tentunya masukin menit ke sembilan belas ihsan pertama umpan kaki kiri pasti dapat di blok bola Iman Budi satu blok dari penjaga wang Yanwardi berbuah lagi tekanan yang hampir dimanfaatkan oleh Iman Budi dari jarak yang cukup jauh sepakan kaki kirinya lambung di atas mister gawang dari Yanwardi yang penjaga gawang KS3 sangat menarik terbuka jalannya laga di sore hari ini persaingan yang memang terus sengit terjadi di grup A SMS Medan setelah sempat nyaman unggul ketika dua go kilat tercetak responsnya begitu positif dari KS3 naga puncak dari respons kebangkitan mini revival dari 3 naga adalah dengan tercetaknya gol yang memperkecil keunggulan dari ayam Kinantan dicetak oleh di Livio Saifur Ramadan Ilham Anies Nabar pencetak gol kedua bagi PSMS Medan kontrol yang tidak prima mendorong bola terlalu jauh tadi terus bersemangat para pemain KS3 naga justru kali ini setelah gol tercetak momentum berpindah untuk 3 naga dan membuat PSMS Medan sedikit banyak menggalakkan konsentrasi mereka di area pertahanan tendangan bebas Roberto regialdo mampu di antisipasi dengan baik oleh Joko Susilo handball iksan pertama tendangan pas didapat oleh KS3 naga apakah tim yang sempat tertekan total dan bahkan merasakan dua gol tercetak di kawang mereka di bawah 10 menit akan bisa menyamakan kedudukan di menit ke 21 dalam laga ini ada satu perkembangan satu semangat yang kembali tersiar dari skuad 3 naga setelah di Livio tadi mampu mengetarkan jala dari Sendri Johansyah konsentrasi penuh Kapten Gulam Rahman sempatkan Gulam Rahman effort yang patut diapresiasi namun akurasinya jauh dari ideal tadi Gulam Rahman bola melambung jauh dari target gawang Sendri Johansyah terus berubaya terus menekan para pemain tiga naga satu pelanggaran dari Kapten Gulam tadi menjatuhkan Elina Soka inilah Nikomalau yang mendapatkan satu gangguan juga di area paha tadi mantap Medan riba riba sudek kampak FC Medan Horas Horas abangku yang dengan jelas menjatuhkan sekarang 21 dalam tayang untuk PSMS Medan 2 KS3 Naga 1 ayo di menit ke 22 sekarang salam semangat untuk kita semua sudah 560 yang nonton ayo share like subscribe subscribe teman-teman masih semen pedang riba sudek menguasai bola selam laga penuh drama masih di persaingan grup A masih PSMS Medan terangan balik untuk KS3 Naga pertandingan berlanjut yang cetak gol Iman Budi di menit keempat gol Yohanis Nabar di menit ke-9 dan gol KS3 Naga tadi di menit ke-15 ayam kinantan yang performanya sepanjang putaran pertama belum terlalu meyakinkan mereka hanya berada di peringkat ketiga ayo abangku jangan lupa subscribe ini pertandingan seru sekali antara PSMS Medan versus KS3 Naga 3 Naga lembang di dada semen padan PSMS Medan Horas Muhammad Faiz Muhammad ayo PS SM PSMS prediksi saya 4-1 untuk kemenangan PSMS amin tanda Irawan PSMS pasti menang amin amin bang sudah 2-1 sekarang bang subscribe dulu yuk subscribe dulu di menit ke-24 bang John Niko apa kabar bang John Niko ini kedua permainan PSMS Medan namun kerap kali menjadi pemain yang justru berada di posisi nomor 9 bagi PSMS Medan satu tekanan kali ini tiga naga peluang bagi mereka untuk menyamakan kedudukan Niko Malau sepakan dilepaskan tadi bola yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh dirinya sehingga eksekusi tidak maksimal tadi lagi-lagi ada celah ada ruang bagi Niko Malau untuk bisa melirik gawang dari Sendri Johansyah langsung kena tekanan bang dari Youtube lagi kali ini keduanya belum bisa merepotkan Sendri Johansyah di gawang PSMS Medan skor masih menjadi milik PSMS yang unggul satu gol 2-1 atas tiga naga Anis Nabar kali ini satu bola yang sebenarnya baik tadi diulirkan menuju Iksad Pratama Rahmat Hidayat Iman Budi lagi-lagi coba berkombinasi upan-upan pendek terus digalakan oleh skuad Asuhan Ansari Lubis Gulam Rahman Niko Malau dapat dihadang oleh Hamdi Sula Joko Susilo tadi mampu menyentuh bola Iman Budi kepada Anis Nabar di posisi overlap ada Saifur Ramadhan yang kali ini dikuasai bola bagi Ayam Kinantan semua upaya dilepaskan oleh Saifur Ramadhan yang mungkin tadi sempat melihat menjaga gawang Yanuandi meninggalkan garis gawangnya satu sepakan jarak jauh yang berawal mungkin dari sebuah umpan berujung satu upaya dari Saifur Ramadhan untuk mengirimkan bola ke arah gawang di bawah tekanan tadi Sarifuddin Hidayatuloh buang bola jauh ke depan umpan dari Niko Malau satu tekanan sayang PSMS Medan menguasai bola nampaknya pemain KS3 nega terjatuh sangkit pinggang dioleskan siapunnya Balsem Lang dan Apidson dimana di menit ke-26 sekarang PSMS Medan masih unggul 21 Horas Joko Susilo yang menjatuhkan salah seorang pemain dari KS3 Naga yang mendapatkan perawatan mencoba perlahan bangkit Haikal menjaga yang belum lama diuji oleh Saifur Ramadhan dan memang masih cukup panas cuaca di Kaharudin Nasutio terlihat Joko Susilo tadi membuyur tubuhnya dengan air mineral ini man mantap suaranya Bambang Irawan Bambang Irawan mudah-mudahan draw siap kok draw terus bang dari kemarin draw bang gak menang-menang bang mampu di perkecil dengan satu gol istimewa di Livio bagi Tiga Naga KS3 Naga menguasai bola Titus Bonai main gak bang Titus Bonai belum bang mungkin lagi adaptasi bak kedinginan lanjut serangan balik untuk PSM Snedan aduh terjatuhan Anis Nabar serangan balik Anis Nabar melakukan sebuah pelancaran Anis Nabar ini tua-tua keladi makin tua makin jadi sangat baik umpan dari pemain bertahan Tiga Naga dan dengan kecepatan tinggi tadi Irfan sempat melepaskan diri serangan untuk KS3 Naga skor saat ini 2-1 Abra Kadabra Abra Kadabra Abra Kadabra SFC itu karena Tuan Rumahnya kita lihat bang nanti malam apakah mentalnya mental kandang dan atau mental tandang juga sama-sama kita dukung tim kebanggaan kita masing-masing Rohani Putri cuma suaranya bang kalau mau video nanti kena hak cipta bang langsung cek aja di aplikasi video primer Raja Naing Golan gimana suaranya suara siapa bang ayo yang lagi kumpul disini jangan lupa subscribe dulu ya bang kita liga 1 liga 2 like terus subscribe dulu yuk gratis subscribe terima kasih banyak yang sudah subscribe banyak rezeki semuanya semen padang yang degradasi liga 3 tahun ini belum tentu abangku masih banyak pertandingan yang belum dilakukan di premier bang jokowi di premier bang apa kabar sanusi lubis jantung pertahanan dari psms medan yuk semangat jangan lupa subscribe dulu yuk tengku muhammad rasid salam dari medan bang semoga imbang semoga menang psms medan siap bang tengku muhammad rasid salam medan bang rahmat hidayat anis nabar sangat baik anis nabar saat ketendangan mampu diplok uang berikutnya ikhsan pratama dua kesempatan bagi psms medan untuk bisa mengarahkan bola menuju target jawang namun tidak satupun upaya berbuah manis yang pertama anis nabar diikuti oleh ikhsan pratama tadi buat bang pemain sfc yang baru siapa namanya bang siapa namanya dari pemain pon papua bang al rodi bali alina soka sama pemen persisolo sangat menarik jalannya laga psms muhammad syaputra mantap ade pohan brapo medan brapo bang medan boras abra kadabra siapa yang cetak psms bang gol iman budi menit keempat abra kadabra iman budi seolah bergerak friro bisa membantu build up dan juga menjadi pemain yang berakhir tinggal lima nabar coba menirik pergerakan dari rahmat hidayat tidak bergerak cepat tadi untuk menyambut flick on header yang dilepaskan ilham fatoni saifur ramadan elina soka sms medan tim yang diasu ansari lupis di putaran pertama hanya mampu memetik satu kemenangan saja ini adalah hasil yang tentunya kurang baik bagi tim yang bertabur bintang satu kemenangan tiga hasil timbang dan satu kekalahan jadi rekor mereka sehingga masih tertahan di posisi ketiga persaingan grup A tiga poin tentunya akan membuat mereka masih wak pelatihnya bang wak mana bang pelatihnya idak wak lagi kuyung ansari lubis pelatih mana bang ansari lubis pelatih psms medan legimin melibatkan saifur ramadan bergerak membantu saifur ikhsan pratama lo yang subscribe banyak rezeki kaya raya masuk surga subscribe dulu yuk ini ada lebih empat puluh yang nonton jadi berarti diambilkan seorang babak berapa bang babak ke satu di menit ketiga puluh empat pemain yang di sepuluh menit pembuka tadi oh asistennya maaf maaf kalau salah soalnya legimin disebut terus nih serangan untuk KS Tiga Naga masih KS Tiga Naga umpan gulam cantik cantik hampir saja ayo abangku yang baru hadir yang baru nonton jangan lupa like dan subscribe dulu bang semoga yang like dan subscribe banyak rezeki bang dimudahkan segala urusannya yang lagi masalah cepat kelar masalahnya bang yang belum dapat jodoh disegerakan jodohnya bang amin 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 kalah lagi ini kalah lagi ini medan baru 2-1 di menit ke 34 anis tabar anis tabar bukan sebuah pelanggaran terbaca tadi satu umpan dan coba dilepaskan oleh iman serangan medan rahmat hidayat rumah hidayat mantap hampir saja abang lihat live nya dari mana aplikasi premium video umpan seharusnya muhammad rasyid muhammad lebih medan 3-1 yuk 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 ketika 2 pemain bertahan dari 3 naga saling bertabrakan tadi kendala finishing bagi rahmat hidayat yang dengan cerdik memanfaatkan run dari ilham fatoni lagi-lagi satu tuang dibuang percuma oleh ksms medan untuk bisa menambah keunggulan mereka anis tabar hamnisula tadi membuang bola lebih dekat untuk saat ini ksms medan di peringkat ketiga kalau menang bisa menggeser ksms riau di peringkat kedua tapi belum bisa menyusul Sriwi jfc palembang dimana ks3 naga masih di peringkat ke 5 anam furkon ks3 ks3 naga dari segi pertahanan memang mereka jangan lupa subscribe ya ini adalah terima kasih kakak 2 yang tercetak di gawang psms medan ayo titus punai titus bonai bang bukan titus punai mau lidin permana tambah lagi poin gol 1 1 gol lagi bang maksudnya bang poin 1 berarti imbang abangku pedro sipahutar abis babak pertama bang ya belum bang baru di menit ke 37 muhammad viki lewat video bang saya bang muhammad darwis ayo subscribe dulu yuk subscribe dulu yuk psms medan lagi unggul nih bang psms permainan selalu malas sekali malas kayak mana bang maksudnya bang irpan segala ini kena haksi ya abangku kalau ditampilkan videonya jadi saya bisa tampilkan seperti ini aja abangku bisa update skor komentator janganlah marah-marah abangku kita horat dan ini adalah tentunya pijakan yang begitu baik bagi mereka untuk menuju laga ini namun sayang startnya tidak ideal dengan tercetaknya dua gol oleh psms medan di pembuka haikal tadi terbendung berbuah serangan balik satu lawan satu ilham fattoni menghadapi center back nazli yang harus melakukan satu recovery dengan sliding terukur dan ini sangat baik aksi dari muhammad nazli givaldi tendangan sudut akan diambil oleh iman budi hernandi pemain yang mengawali debut begitu manis dengan mencetak go bagi psms medan satu umpan tendangan sudut mampu diamankan dengan sebuah tandukan saifur ramadhan anis nabar kirimkan bola tadi ke area berbahaya di kontak penalti namun tidak satu pun pemain dengan jersi hijau mampu menyambut umpan dari anis nabar sarifuddin hidayatullah saifur ramadhan yang mampu memotong tadi kembali hidayatullah sulit kehilangan kesimbangan tadi pemain depan Hai Kal Rahman Niko Hai Kal bergerak merangsik naik perlahan satu umpan berbahaya dilayangkan oleh gulam tadi masih bisa dibaca oleh saifur ramadhan buat psms semangat di minit 40 salah pengertian di Livio Rahman Hidayat yang kali ini menusuk dari sisi kiri permainan dari Ayam Kinanta Rahman Hidayat umpannya begitu mengkhawatirkan bagi Rick Yaldo satu peluang bagi kapten di gulam rahman lebarkan bola melihat pergerakan dari Irfan harus tepat tadi timing dari saifur ramadhan untuk bisa menghadang upaya Irfan menusuk dari sisi sayap balik satu tekanan Niko Malau dan juga Hai Kal yang terus berupaya untuk mencetak peluang bagi tiga naga Rahman Hidayat inilah momen berbahaya Anies Nabar terlepas tadi beruntung penjaga gawang Yanuardi dengan cekatan membaca ancaman yang segera ditebarkan oleh Anies Nabar tadi Givaldi Sarifuddin Hidayatullah Regialdo cukup baik pergerakan dari Regialdo Haikal Rahman Niko kembali satu ruang bagi Haikal sangat positif di penghujung laga babak pertama apa yang disajikan oleh Niko Malau Haikal bahkan hingga Rahman Niko yang berupaya men-set up rekannya di zona tekanan bagi tiga naga upaya upaya sepakkan data around target namun tidak merepotkan bagi Sandrin Johansyah akan lebih lega tentunya ayo di menit 42 veriandes rozialta melihat apa yang disajikan setelah dua gol tercetak ada karakter dari squad tiga naga mereka justru bangkit terbangun yang sangat disayangkan harus menunggu dulu hingga dua gol tercetak di gawang dari Yanuwati Rifaldi tadi Rahmat Hidayat Saifur Ramadan satu tekanan coba dilakukan oleh Ayam Kinantan Fat Tony lebarkan bola kepada Rahmat Hidayat masih ada perubutan di kotak penalti dari tiga naga Rahmat Hidayat luar biasa satu aksi individu yang diperlihatkan oleh Rahmat Hidayat untuk melepaskan diri dari kawalan rapat pemain bertahan tiga naga tadi pertunjukan footwork kemudian juga apiknya mantap pengen rumah sekalian Rahmat Hidayat dengan nutmeg membuat repot ilham dan kawan-kawan sebelum akhirnya bola mampu diamankan berbuat tendangan sudut lagi Rahmat Hidayat sangat sulit bagi ilham tadi Eli Nasoka umpan dari Saifur Ramadan Joko Susilo yang dituju sulit karena bola bergulir cepat tadi Wah terus tentunya memberikan instruksi di technical area Eli Nasoka satu upaya dari Eli Nasoka untuk menembak tadi mampu dihadang oleh pencetak gol balasan bagi KS3 naga di Livio Ifa Aldi tadi memberikan kepada penguasaan dari Saifur Ramadan Iksan Pratama ada hadangan dari Irfan tadi menjatuhkan Saifur Ramadan agar bisa lolos ke babak berikutnya persaingan di Liga 2 kedua tim rapat di Pame hanya tertinggal satu poin saja pre-kickoff dari PSMS Medan kekalahan bisa tentunya membuat PSMS Medan memiliki jarak dengan KS3 naga yang tentunya akan berupaya sekuat tenaga dicegah oleh sekuat Asuhan Fernandez Rosialta perbaikan sudah terjadi in-game management nah ketika kontrol tentunya dibutuhkan dilakukan oleh para pemain bola justru bergulir cepat menuju jantung pertahanan kedua tim yang beraksi satu handball tadi tidak beruntung ilham dan Wak tahu betul ini satu peluang yang harus dimanfaatkan oleh ayam kinantan satu bonus di penghujung Bapak pertama ketika Rahmat Hidayat dengan cerdik tadi tahu betul apa yang dia lakukan untuk bisa menjebak ilham menyentuh bola sebagai pagar hidup yang dibangun oleh Rahmat Hidayat mampu dihadang di mulut jawab tadi tandukat dari Joko Susilo babak pembuka antara PSMS Medan menghadapi KS3 Naga dimana dua grup yang babak yang mampu dicetak oleh Iman Budi dalam debutnya bagi PSMS dan juga Anies Nabar mampu diperkecil keunggulannya oleh babak pertama selesai skor 21 untuk semen PSMS Medan dari Nasution hanya unggul tipis PSMS Medan atas KS3 Naga dengan skor 21 kami akan kembali sesaat lagi mantap komoran komoran selamat menikmati 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 berdiri selamat menikmati gantian selamat menikmati 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 tiga naga nih daerahnya dimana ya yuk teman-teman kita sharing teman-teman disini menunggu babak sambil menunggu babak kedua dimulai selamat menunggu babak masih menunggu babak kedua selamat menunggu babak 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 selamat menunggu Kebiasa babak kedua akan segera berlangsung. Kedua tim sudah kembali memasuki lapangan pertandingan. Stadion Kaharudin Nasution Pekanparu. Menjadi saksi duel apik bersama dengan kita tentunya. Laga di babak pertama. Dengan tempo yang begitu tinggi. Diperagakan oleh dua tim. Menghasilkan tiga gol. Untuk sementara keunggulan. Masih menjadi milik dari PSMS Medan. 2-1 atas KS3 Naga. Kick-out sebabnya kedua sudah berlangsung. Hidayatullah nabarkan bola. Sektor kanan permainan dari KS3 Naga. Kembali disabut. Dengan aksi bertahan yang begitu memukau dari Saifu Ramadan. Iman Budi Hernandi terjatuh tadi. Namun tidak dikawaskan sebagai sebuah foul. Upaya dari Gulam Rahman tadi untuk merebut bola. Givaldi yang di babak pertama. Lakukan satu tackle heroik. Untuk menyelamatkan pertahanan dari KS3 Naga. Kali ini di pembukaan. Masuk 2-1 abangku. PSMS Medan nunggul. Penyerangan Ayam Kinantan. Ilham Fattoni. Pelanggaran tadi. Dari Kapten tim 3 Naga. Gulam Fatkur Rahman. Kontak dengan wingback kanan Hamdi Sula. Tidak ada opsi lain. Kecuali memberikan satu pelanggaran. Meniupkan peluitnya tadi. Wasid Juhadri Setianah. Asal Kalbar. Kendangan bebas akan dilakukan oleh Imam Budi. Satu upaya yang lagi-lagi sangat berbahaya. Dilepaskan oleh Imam Budi Hernandi. Yang dalam debutnya tampil begitu impresif bagi Ayam Kinantan. Kali ketiga dirinya mengarahkan satu upaya menuju gawang dari Yanwardi. Dua upaya on target. Satu berbuah gol. Dan hampir saja tadi. Gol kedua. Dicetak oleh dirinya dalam debut di lagia sore hari ini. Offside. Anis Nabar. Wasid. Akhirnya melihat. Linesman mengangkat bendera tadi. Kembali satu awal untuk memulai babak yang kurang baik dilakukan oleh KS Tiga Naga. Sulit bagi Niko tadi. Kesempatan bagi Rahmat Hidayat untuk mempertunjukkan aksinya. Lagi-lagi mencoba menekan dari sektor kanan permainan Ayam Kinantan. I believe you. Gagal tadi Niko. Umpan dari Imam Budi. Harus dengan sigap tadi Givaldi. Lakukan sebuah headed clearance untuk menahan upaya Imam Fattori. Untuk bisa melakukan satu tekanan. Balik luang bagi Ayam Kinantan. Lemparan ke dalam Niko kepada Hidayatullah. Amdi Sule Jagal tadi. Saifur Ramadan harus berhati-hati. Anis Nabar. Dibantu oleh rakyatnya Saifur Ramadan. Satu pergerakan yang sangat baik dari Saifur Ramadan. Umpan got back tadi. Gagal. Fattori masih ada Anis Nabar. Rahmat Hidayat menekuk bola. Coba mencari ruang tembak. Masih bisa. Diblok oleh Niko. Satu pelanggaran. Joko Susilo. Kartu kuning. Kaki dari Joko Susilo mengenai bagian perut nampaknya. Sepertinya Niko Malau yang tergeletak. Harus mendapatkan perawatan dari Visio KS3 Naga. Konfirmasi kartu kuning yang dilayangkan kepada Joko Susilo. Skor 21. Jika KS3 Naga bisa mengambil alih posisi dari PSMS Medan. Ini satu peluang cut back. Yang begitu berbahaya. Dilepaskan oleh Saifur Ramadan tadi. Tayang ulang. Dari pelanggaran Joko Susilo. Yang membuat kuah Ansariu Lubis terheran-heran di sisi lapangan. Senter back. Yang memang terus menunjukkan satu penampilan sangat taktis di zona pertahanan bagi PSMS Medan. Harus ditandu keluar lapangan nampaknya Niko Malau. Akankah bergantian pemain terpaksa dilakukan oleh KS3 Naga. Sang pelatih nampaknya sudah mempersiapkan satu bunggawa dari bangku cadangan yang akan ditampilkan oleh pelatih kepala Feriandes Rozi Alta. Niko Malau nampaknya tidak mampu melanjutkan pertandingan. Dan salah seorang pemain dari PSMS Medan juga tergeletak. Nah ini dia sepakan bebas yang begitu mengancam dari Iman Budi. Mampu ditepis tadi oleh Yan Warni menuju tiang gawang. Dan yang tergeletak adalah sang pencetak gua pembuka. Sekaligus pemain terpenting bagi PSMS Medan di Laga ini. Iman Budi Hernandi harus juga ditandu keluar lapangan nampaknya. Pergantian pemain Niko Malau keluar masuk. Dominikus Romualus Lede. Dominikus Rony. Tenaga segar yang dimunculkan untuk mengatakan pemainnya Cindra. Niko Yosef Malau digantikan oleh Romualus Lede Dominikus Rony. Luang bagi KS Tenggadaga. 5 menit yang kedua. Oh di mulut gawang. Satu sepakan dari Irfan. Klaim handball Joko Susilo tidak digubri oleh Wasid. Namun ada protes juga disini. Dari bench KS Tiga Naga. Wasid utama tidak bergeming. Dan offside. Offside terlebih dahulu. Ketika bola coba dikembalikan. Mantap pendukung PSMS Medan. Gwazali main gak bang? Kegangnya Irfan tadi di mulut gawang. Belum tahu bangku. Tepat keputusan dari alliance men. Gwazali. Iksan pertama. Hidayat Tunggadaga. Tadi diberikan kepada Hamdi Sula. Kami warga Medan mendaakan. Siapa? Kita doakan sama-sama. Dominikus Rony. Satu jaya baru akan dihadapi oleh Hamdi Sula. Dengan masuknya Dominikus Rony menghentikan Nikomalau. Serangan kilat kali ini. Dari dua pemain cekatan. Iksan pertama dan juga Anis Nabar. Di menit kelima puluhnya tiga. Masih Yonis Nabar. Hati-hati. Yonis Nabar membawa bola. Untuk mengawal pertahanan dari KS Tiga Naga. Rahmat Hidayat yang dituju. Bola dipotong di udara tadi. Dikuasai oleh Dominikus Rony. Serangan untuk KS Tiga Naga. Niko. Kumpan yang... Opset. Coba dimanfaatkan oleh Irfan. Menjatuhkan Saiful Ramadan. Pertandingan duel yang begitu sengit tersajin di setiap lini. Terlebih dengan aksi-aksi pemain lincah seperti Anis Nabar. Kemudian juga Ilham Fatoni. Yang bersanding dengan Irfan. Ada juga Ahmad Haikal. Bagi tiga naga. Ini membuat jaminan betapa menariknya laga di sore hari ini. Namun yang disayangkan bagi Ansari Lubis. Dan juga PSM Medan. 5 menit 54. Lalu meletaknya signing baru mereka. Yang sudah memberikan efek luar biasa. Bagi sisi kreasi. Dan juga mencetak gol. Bagi PSM Medan. Iman Budi Hernandi harus digantikan. Dua pemain akan ditampilkan. Fiwi Dwi Pan. Serta gelandang. Belum main apa yang mana lho? Pemain yang biasanya diandalkan sebagai pemain starter. Yudi. Memulai aksinya di putaran kedua dari bangku cadangan. Fiwi Dwi Pan adalah super sub. Yang sudah mencetak gol. Bagi tim PSM Medan. Raut ekspresi tidak puas dari Ilham Patoni yang baru saja digantikan. Yudi pertama masuk. Akan mengisi tempat yang ditinggalkan oleh Iman Budi tentunya. Ramak Hidayat. Fiwi Dwi Pan tadi hampir. Setuan pertamanya berbuah peluang menuju Gawang bagi PSM Medan. Kembali satu upaya dari Fiwi Dwi Pan. Pelanggaran terhadap Elina Soka dilakukan oleh Haikal. Oke berjumpa lagi dengan channel Rama. Sukses. Kumpulan orang-orang sukses. Amin. Sekarang di menit ke 55. PSM Medan masih menyerang. Perangan balik untuk KS Tiga Naga. Masih KS Tiga Naga membawa bola. Diambil oleh pemain PSM Medan. Di menit ke 56. Yang cetak gol Yohanis Nabar. Bang di menit ke 9. Hattam Zekir. Hattam Zekir. Haikal tadi. Niko. Hidayatullah kali ini. Belan yang bertahan. Elegant. KS Tiga Naga. Terangan dari KS Tiga Naga. Lagi. Upaya dari wingback kiri. Niko dihentikan oleh Rahmat Hidayat. Menit ke 56. Hampir. Hampir. Tendangan jarak jauh. Dari KS Tiga Naga. Mantap. Hati-hati PMS Medan. Selamat balik. Untuk PMS Medan. Untuk PMS Medan. Usaha dari Rahmat Hidayat. Peluang bagi PMS Medan. Terduduk satu pemain tadi. Rahmat Hidayat. Sayang sekali. Satu pengambilan keputusan yang terlalu lama. Hampir saja Rahmat Hidayat. Tapi. Disiakan saja. Untuk satu pemain bertahan ilham tadi. Upaya footwork yang begitu cantik. Coba set up dirinya untuk melepaskan eksekusi. Namun melebar dari target gawang. Ini dia. Dua, tiga pemain sudah tertipu tadi. Beruntung ada satu blok penting justru dari Dilevio. Saya mau berobat dokter. Yang perlu jauh membantu pertahanan. Krusial tadi. Pemain yang baru ditampilkan oleh Ansari Lubis. Saifur Ramadan. Flick header dari Anies Nabar. Filih dripan dalam posisi offside tadi. Rahmat Hidayat keren. Tapi tadi hampir bang. Gol bang. Tidak jadi gol bang. Sangat seru jalannya pertandingan. Tersaju luar biasa di sore hari ini. Dua tim yang di laga pembuka putera pertama harus puas berbagi angka setelah laga yang mereka mainkan berakhir satu-satu. Hati-hati tentunya. Hati-hati tentunya. Lini pertahanan dari KS Tengadaga lagi mendapatkan satu ancaman dari Rahmat Hidayat. Yang terus memberikan satu teror. Dominikus Roni. Hamdi Sula tergeletak tadi mengalami kendala cedera di Livio. Sambil terjatuh. Bukan pelanggaran. Bol akan dibuang oleh Saifur Ramadan. Karena Hamdi Sula disini mengalami satu kendala cedera. Dan juga Haikal nampaknya bagi KS Tengadaga. 2-1 apa? Haikal tadi mendatang ke satu pukulan di tangan. Di menit ke-60 sekarang masih skor 2-1 KSMS unggul. Dia hanya berpura-pura terjatuh. Haikal pun sudah bekerja keras sebagai satu pemain depan yang terus bergerak. Mengancam bagi pertahanan Ayam Kinantan. Dan ini cedera yang dialami oleh Hamdi Sula. Ketika coba menghadang pergerakan dari pemain pengganti. Dari Ayam Kinantan. Dari Tokunikus Roni. Sangat dibutuhkan Om KSMS Medan. KS Tengadaga masih memiliki pukulan untuk bersaing memperolehkan. Tiket menuju persaingan babak 8 besar. 2-1 skor. Babaknya Hamdi Sula harus digantikan disini. Namun bila ingin memperpanjang asa. Menjaga peluang untuk lolos tentunya harus meraih kemenangan. Di laga sore hari ini menghadapi PSMS Medan yang sudah unggul. 2-1 memasuki pertengahan pertandingan di babak kedua. Regi Aldo. Ada pressure dari Iksan pertama. Terangan untuk PSMS Medan. Kapten Gulam Rahman tadi. Akhirkan bola ke zona kanan pertahanan dari PSMS Medan. Langgaran nebaknya terhadap FIWI Dwi Pan. Dilakukan oleh Givaldi. Wasid tanpa ragu tadi. Memberikan kelompelanggaran. Hamdi Sula tidak mau melajukan. Lagia Wiganda Pradika masuk. Paya PSMS Medan. Pemain bertahan. Pengalaman yang luar biasa tentunya. Diharapkan bisa menutup celah yang ditinggalkan oleh Hamdi Sula. Tendang bebas dari area berbahaya bagi PSMS Medan. Rahmat Hidayat. Memantul tepat di hadapan penjaga gawang Yan Wadi. Pergerakan bola dipantau dengan baik tadi oleh sang penjaga gawang. Upaya dari Rahmat Hidayat. Coba menembus. Benteng pertahanan yang dibangun oleh penjaga gawang Yan Wadi tadi. Anis Nabar. Memasuki kotak penalti. Mampukah menghentikan laju bola inras tadi. Apik aksi dari Anis Nabar berputar di Givaldi. Adakah pelanggaran penalti. Penalti. Givaldi yang mampu dilewati oleh Anis Nabar. Pergerakannya begitu memukau. Sehingga sulit untuk bisa diadang. Horas Medan. Terakhirnya Givaldi harus menjatuhkan Anis Nabar. PSMS wajib menang. Penalti sekarang emang. Untuk PSMS Medan. Penalti. Mantap. Penalti sudah diberikan. Bagi PSMS Medan. Ini dia. Aksi dari Anis Nabar. Dengan gerak tipu berputar. Dan ia ada pegangan tangan pada bagian undang. Dari Anis Nabar. Sehingga wasit memberikan hukuman penalti. Penalti. Keuntungan bagi PSMS Medan. Penalti untuk PSMS Medan. Penalti untuk PSMS Medan. Mengeksekusi sepakai dari titik utik bagi Ayam Kinantan. Ini momen yang sangat-sangat krusial bagi PSMS. Untuk bisa kembali mengamankan keunggulan dua gol mereka. Konsentrasi penuh. Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Menurut jaga gawang Yanwardi ke arah berlawanan. Satu sepakan yang begitu jitu. Dilepaskan. Tiga-satu. Membentur sudut gawang. Bola kemudian masuk dan membuat Ayam Kinantan. Kembali mendapatkan keunggulan dua gol mereka. Di menit ke-63. Upaya dari Anis Nabar yang dilanggar oleh Valdi. Berhujung penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Untuk membuat Ayam Kinantan bisa kembali bernafas. Dengan gol yang dicetak sangat apik. Upaya penalti dari Anis Nabar. Di menit ke-63. Melalui titik penalti. Tiga-satu. Unggul di Kaharudin Nasution. Tiga-satu. Mantap Medan. Coba melewati. Ayo abangku. Penukung Medan. Subscribe dulu yuk. Moga dan subscribe banyak rezekinya. Amin. Naik juga ya bang. Saya update terus ini bang. Keputusan dari linesman melihat Irfan yang bergerak kembali dari posisi offside. Di transfer window kedua memang ada pembongkaran pasukan oleh Ansari Lubis. Dimana tujuh pemain di coret dari roster dari Ayam Kinantan. Gusti Sandria. Yoga Ekahera. Herlian Laksono. Rizky Sena yang sudah bermain untuk Hizbul Watan menghadapi persijab Jepara. Satu peluang. FIWI DUIPAN. Terjatuh tadi Anis Nabar. Terus berduel dengan Niko. Aksi dari Anis Nabar. Ada juga Hadi Bari yang sama sekali tidak impresif aksinya. Hanya memainkan dua pertandingan saja bagi PSMS serta Nanang Asripin dan juga Gede Sukadana yang sudah tampil di Yelaga semalam. Bagi PSG Pati yang mampu menahan imbang Persiso. Satu tekanan kali ini. Saudara umpan dari wingback mengganti Wiganda Pradika. Skor 31. Suntulan. Ayo bang subscribe dulu bang. Elina Sokol lebih dekat kepada Dominikus Roni. Niko kembali Dominikus Roni. Secara individu pemain ini memang cukup istimewa. Dia begitu percaya diri untuk bisa mengolah pola. Kemudian memberikan satu aksi melewati lawan-lawannya. Terus dipertunjukkan oleh Dominikus. Yudi pertama tadi Iksan. Diputus oleh Saifuddin Hidayatulo. Yivaldi pemain yang bersalah melanggar Anis Nabar. Sudah 3-1 bang. Berapa pace Anis dan bintang PSMS Medan. 3-1 bang. Sebelum main bang Ilham. Belum main tuju. Perubahan yang begitu banyak di tubuh PSMS Medan ini. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi tim tiga naga. Namun sejauh ini tidak ada. Waktu yang dibutuhkan bagi pemain baru mereka. Seperti Iman Budi. Untuk bisa langsung nyetel dengan rekan-rekannya. Pibo belum ditampilkan. Dan juga beberapa nama lagi dari para pemain Anyar PSMS Medan. Titus Bonal jual rojak ditembung. Mungkin bang. Perubahan pemain bagi tim tiga naga. Wisnu Nugroho akan masuk penyegaran di sektor lini penyerangan. Dan bagi KS Tiga Naga Irfan yang sudah bekerja keras dari sisi sayap sepanjang laga. Akan digantikan oleh center forward Wisnu Nugroho. Satu tendangan sudut bagi tiga naga. Luang belum berakhir. Sepakan jarak jauh. Mampu dihadang oleh Joko Susilo. Saifuddin Hidayatullah. Akankah Dominikus mampu menggapai bola sulit tadi. Lempar ke dalam bagi tiga naga. Tiga naga Pradika tadi tidak mampu untuk buang bola sebelum melewati garis sisi lapangan. Management PSMS Medan mengalahkan satu komitmen dan juga statement bahwa di laga ini harus menang. Dan ini nampaknya membakar, melecut semangat para pemain Ayam Kinantan. Umpan berbahaya. Terlalu jauh untuk bisa digapai oleh Haikal tadi. Umpan yang diberikan oleh Kapte Tim Gulam Fakur Rahman. Terduduk saat ini sang pelatih Feriandes Rozi Alta. Untuk saat ini PSMS Medan masih unggul? Dua, tiga, satu. Cajak dan sel ini. Clearance baik tadi dilakukan oleh Ilham. Gulam terjatuh. Keuntungan free kick bagi tiga naga. 20 menit tersisa di pertandingan sore hari ini. Masih banyak waktu bagi KS tiga naga. Untuk bisa kembali memperkecil keunggulan dan... Merubah alur pertandingan. Berikan pressure bagi para pemain Ayam Kinantan. Yang untuk sementara bekerja begitu keras. Untuk mempertahankan keunggulan dua gol mereka. Saifuddin Hidayatullah. Givaldi. Niko. Kembali Saifuddin Hidayatullah. Dominikus Roni. Sangat enak melihat aksi dari Dominikus di sisi sayap. Dengan penuh percaya diri. Coba lewati hadangan dua pemain. Dilivio. Umpan Yasa menjanjikan tadi. Ada Nugroho yang mencoba menyambut bola. Semoga bawa pulang tiga poin PSMS. Iya bang. Anis Dabar. Kembalikan bola kepada Iksan Pratama. Ditutup lajunya oleh Dilivio. Bola menjadi milik PSMS Medan. Semakin gusar pelatih Faryandes Rozialta. Walaupun waktu kembali masih sangat banyak. Sangat panjang. Bagi KS3 Naga. Untuk bisa berupaya bangkit kembali. Di babak kedua ini. Afiful Huda. FIWIDWIPAN yang dituju. Ada Rik Yaldo tadi. Dan juga Givaldi. Yang menutup pergerakan dari FIWIDWIPAN. Free kick. Didapat. FIWIDWIPAN memang menjadi satu pemain andalan di area pertahanan dari KS3 Naga. Tidak mampu berbuat banyak ketika pergerakan yang dilakukan oleh Anis Dabar. Mampu melewati hadangan dirinya. Harus ada pelanggaran tadi. Sehingga penalti didapat dan membuat PSMS Medan melalui sepakan Rahmat Hidayat. Kembali unggul 2-goal. 3-1. Memasuki menit ke-73. Iksa pertama hampir. Lagi-lagi coba melirik pergerakan dari Rahmat Hidayat tadi. Saifur Ramadhan. Backpass header dari Givaldi. Saifur Ramadhan. tiga poin menjadi modal tentunya yang akan membuat PSMS Medan kembali mendapatkan peluang bersaing di papan atas satu umpan berbahaya tandukan dari lagi-lagi pemain pengganti Wisnu Nugroho kesempatan kedua bagi dirinya untuk merepotkan pada pemain bertahan dari PSMS Medan umpan terukur di Livio yang hampir saja bisa disambut oleh Wisnu Nugroho satu mismatch menghadapi Saiful Ramadan sama apaknya tadi wasit mengkoh pergerakan Wisnu Nugroho sebagai sebuah pelanggaran distribusi bola dari sendiri mudah bagi Regialdo dual goal dari Iman Budi Anies Nabar Rahmat Hidayat hanya bisa satu kali dibalas oleh pemain KS3 Naga ya ini di Livio berjuang mereka belum berakhir peluang juga banyak tercetak bagi KS3 Naga masuk di 15 menit menuju full time di Kaharudin Nasution kembali Dominikus Roni dari sektor sayap kiring di Ganda melakukan satu sliding challenge yang memberikan tendangan sudut bagi KS3 Naga tidak mampu dimanfaatkan oleh di Livio tadi Anies Nabar nyintang lapangan bagi PSMS Medan ketat libatannya dalam setiap tekanan yang dibangun oleh Ayam Kinantan kemudian goal serta aksinya yang membuat dirinya dilanggar ini adalah action-action yang membuat PSMS Medan untuk sementara meraup keuntungan dengan unggul 3-1 Dapatkan marking rapat dari Niko dibantu oleh di Livio pelanggaran tadi dari Vividwipan secara head-to-head juga memang berimbang kedua tim yang berlagah di 3 match sebelumnya saling berbagi 1 kemenangan dan hasil imbang adalah hasil di match pertama putaran pembuka persaingan di grup A kalah itu 1-1 coba dirubah nasib dari PSMS Medan oleh Ansari Lubis tampil lebih tajam banyak kritisi yang mengatakan tim ini tidak terlalu baik dari segi finishing ini coba dibuktikan dengan 3 goal yang sudah dicetak sejauh ini oleh PSMS Medan 76 1 peluang miss kick dari Dominikus Saifuddin Hidayatuloh lagi sepakkan jarak jauh untuk kesempatan kali ini upaya dari Syarifuddin Hidayatuloh tidak bisa mengganggu konsentrasi dari Sendri Juhansyah pemain yang memiliki satu keahlian sepakkan-sepakkan dengan minimal back lift dari jarak jauh terus diperagakan pergantian pemain Muhammad Fisebillah akan masuk dan juga Titus Bonai satu lagi signing baru dari PSMS Medan yang di putara pertama memperkuat memubah namun tidak sempat ditampilkan Titus Bonai Titus Bonai di sektor penyerangan bagi Ayam Kinantan sedangkan Muhammad Fisebillah adalah pemain yang tentunya bergerak di tambahan satu pemain di zona pertahanan pemain menyerang dikeluarkan oleh Ansari bukti bahwa nampaknya PSMS Medan akan puas untuk bisa mengamankan keunggulan 3-1 dan berupaya untuk tidak lagi kebobolan goal di laga kali ini Nico Regialdo Kivaldi menang maka tentu akan menghidupkan lagi kesempatan bagi PSMS Medan bersaing bersama dengan Sriwijaya dan juga PSPS sedangkan bagi KS3 Naga ini akan menjadi satu kekalahan yang memukul telak mereka dan bukan tidak mungkin bisa mengakhiri kesempatan untuk berlaga di babak berikutnya Wahid Nugroho beradu tadi Sarifuddin Hidayatullah satu pelanggaran Eli Nasoka menghadirkan kelandang Sarifuddin Hidayatullah dan ini jalan yang bisa dimanfaatkan oleh KS3 Naga untuk mencetak goal yang lagi-lagi akan mampu memperkecil keunggulan dari PSMS Medan 7 pemain dicoret oleh Ansari Lubis hasilnya cukup nyata sejauh ini dengan keunggulan 3-1 atas KS3 Naga 1 peluang kembali didapat Syedri Johansyah dengan cekatan tadi mengamankan bola di kotak penalti dari Ayah Sinantan ayo yang ulang subscribe dan like subscribe dan like dulu ya bang semoga subscribe dan like kalian sangat berarti buat saya semoga kalian sangat lalu di awal persaingan setelah hasil timbang ada 3 naga sempat menunjukkan satu respons yang baik mereka unggul 2 goal tanpa balas atas Mubaba yang sempat membuat Ayam Kinantan menjadi pemuncak kelasmen Fibi Duwipan menjadi satu dari dua pencetak goal di laga tersebut namun setelah itu inkasistensi penampilan dan sulitnya mereka mencetak goal menjadi rangkaian cerita struggle yang dihadapi oleh PSMS Medan satu peluang bagi Fibi Duwipan tadi sangat baik pengamatan dari penjaga gawang Yanwardi Regialdo Di Livio Rahmaniko Yudi didorong oleh Di Livio peluang untuk PSMS Medan masih PSMS Medan oh tendangan bebas untuk PSMS Medan hampir saja di menit 81 kembali menyerang PS3 naga menguasai bola yang sudah berpindah ke sisi kanan di Livio bola berada di belakang dari Rahmaniko dan sulit bagi dua pemain ini untuk bisa mengembangkan satu peluang tekanan tidak gagal berkerja sama dengan maksimal tadi Wiganda Pradika Rahman Hidayah turun jauh untuk membantu rekannya Wiganda di zona pertahanan sebelah kanan dari Ayam Kinantan satu bola in behind mampukan dimanfaatkan oleh Ayam Kinantan untuk menekan Wiganda Pradika masih ada ilham di sana Sarifuddin Hidayah Sangat cepat aksi dari Saifur Ramadan untuk bisa memenangkan duel menghadapi pemainnya yang lebih segar tampil di babak kedua Dominikus dan baru saja Thibaut mendapatkan satu pelanggaran didorong oleh Ilham Nur tayang ulang pelanggaran Ilham Nur tadi menjatuhkan Titus Ponai satu bintang yang begitu bersinar bagi Semen Padang menit 82 menang bebas Titus Ponai Uni Pratama ada Dominikus untuk KS3 Naga cukup terisolir Dominikus 4-5 pemain menghadapi satu pemain tengah dari KS3 Naga tadi menit ke-83 7 menit saja sisa di waktu normal babak kedua bagi KS3 Naga untuk berbuat sesuatu di laga ini mudah bagi Saifur Ramadan ada Dominikus Elina Soka langgaran tadi terhadap pemain bertahan Ilham Nur peluang untuk KS3 Naga tenangan bebas Horas 3-1 menang PMS Medan 9 menit akhir jangan lupa subscribe dan like ya Bang bagi 3 Naga untuk bisa mencetak gol kedua bagi mereka di pertandingan kali ini Sendri Johansyah nampaknya harus mendapatkan perawatan inilah upan yang dilayangkan oleh Ilham Nur tidak tidak ada kontak ataupun pelanggaran terhadap Sendri Johansyah dan juga tidak ada satu keadaan hal-hal basic dalam menjaga gawat dilakukan oleh Sendri Johansyah menit menit 85 5 menit akhir babak kedua berakhir skor masih 3-1 untuk penggulan PSMS Medan gol gol dicetak oleh Imam Budi di menit keempat Yohannis Nampar di menit ke sembilan Rahmat Idayat di menit 63 penalti gol dari KS Tiga Naga oleh Dili Indah di Nata Subban aku datang untuk PSMS Ketercinta semoga sore ini menang amin setelah kemudian dari memegang satu match di tergeser oleh PSMS Medan yang meraup sembilan poin dengan catatan lima angkanya akan terima di PSMS minjang tim terbawah di dasar klasemen adalah Muba United yang juga harus dengan cepat memperbaiki penampilan mereka untuk bisa terus bersaing menghindar dari zona merah peruang untuk mengelaki sasi lamanan berdua satu kesempatan lagi bagi KS Tiga Naga yang akan melakukan pergantian pemain Michael digantikan oleh Jirvaldi gagal berbuah manis lima menit terakhir masih ada kesempatan bagi Dominikus sangat baik begitu merepotkan bagi Wigandab KDK yang lagi-lagi harus kalah dalam berduel keuntungan bola menjadi milik dari KS Tiga Naga menutup pertandingan walaupun tertinggal cukup positif pergerakan para pemain KS Tiga Naga lemparan dari Niko gagal tadi Wisdo Negroho PSMS Medan memang mendatangkan pemain termasuk Iman Budi Hernadi yang sudah mencetak gol dalam debunya ada juga Titus Bona yang sudah tampil di babak kedua ini masih ada Robby Kriswantoro pemain tengah dan juga Andre Dio yang belum dimainkan oleh Ansari Lubis dua pemain di sektor gelandang yang ini Robby Kriswantoro dan juga Andre Dio belum dicoba di laga ini oleh Ansari Lubis Elina Soka nampaknya harus ditandu keluar lapangan menit-menit akhir laga kebobolan sudah satu tekanan ada Fisabilah Titus Bonai serangan untuk PSMS Medan Yudi Pratama Rahmat Hidayat umpan yang sangat baik terlepas Yudi Pratama satu cutback masih dapat dihadang oleh Ilham Nur kemudian datang membantu Givaldi tadi gagal satu upaya dari PSMS Medan Titus Bonai mampu diamankan oleh Rikyaldo tambahan waktu sehingga Saifur Ramadan terkampil di waktu normal ini dia peluang umpan dari Yudi masih bisa di blok oleh Ilham Nur bola yang ditujukan kepada Titus Bonai penghala nafas sejenak Sengkapten bagi Ayam Kinantan yang sudah tampil begitu sepatan sepanjang laga masih belum mampu bangkit harus mendapatkan perawatan di sisi lapangan nampaknya stretcher disiapkan untuk mengangkat pemain yang belum lama ditampilkan tambahan waktu 4 menit di menit 91 sekarang Sengkap Ramadan yang mengatakan semua pemain siap tampil mati-matian untuk berlaga di match kali ini demi 1 tiket lolos menuju babak 8 besar dan ini memang benar-benar dibuktikan oleh PSMS Medan yang tampil dengan 1 objektif nyata sejak awal laga all out attack mencetak go sebanyak-banyaknya dan mampu mereka lakukan handball tadi Elina Soka 3 poin yang menjadi harga mati sudah tinggal sedikit lagi menjadi milik dari Ansari Luis dan juga PSMS Medan Muhammad Fisabilah tenang tadi dapatkan pressure padahal gagal di Nasoka di Livio dulam satu upaya jarak jauh dari Kapten Gulam tadi yang benar-benar membuat Sadri Johansyah harus bekerja keras untuk mengamankan gawang ayam kinantan kita saksikan upaya sepakan jarak jauh yang begitu impresif dari Gulam harus mendapatkan hadangan Sendri Johansyah yang kembali mampu mematik bola di udara tadi dengan dua tangan mengagalkan upaya dari pemain pengganti Diki Nanda Satria kontrol yang tidak sempurna dari Vivid Wipan satu setengah menit tersisa memasuki stoppage time di babak kedua Gulam dua pelanggaran diberikan tadi oleh Wasid Johanri Setiana dengan bebas Joko Susilo dikiripkan jauh menuju Rahmat Hidayat dan Wasid Johanri Setiana akhirnya meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya laga yang begitu sengit dan